Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya Hari ini kita akan belajar matematika Kita akan belajar untuk mengerjakan soal tentang FPP dan KPK Biar lebih mudah, mari kita langsung ke contohnya Perhatikan disini contohnya Tentukan FPP dan KPK dari 14 dan 24 Kita akan menggunakan cara tabel ya Jadi seperti ini, kita buat terlebih dahulu tabelnya Seperti ini Kita tulis 14 disini, 24 disini Disini adalah pembaginya Kita bagi dengan bilangan prima Dimulai dari yang terkecil yaitu 2 14 dibagi 2 sama dengan 7 24 dibagi 2 sama dengan 12 Karena keduanya 14 dan 24 bisa dibagi 2 Maka 2nya kita beri tanda lingkaran Selanjutnya Kita bagi dengan 2 lagi 7 dibagi 2 itu tidak bisa ya Jadi kalau tidak bisa Tetap kita tulis 7 Kemudian 12 dibagi 2 sama dengan 6 Karena hanya 12 yang bisa dibagi 2 Maka 2nya tidak perlu diberi tanda lingkaran Kecuali kalau keduanya bisa Selanjutnya dibagi 2 lagi 7 dibagi 2 tetap tidak bisa Terus 6 dibagi 2 sama dengan 3 Karena yang bisa hanya 6 Tidak perlu diberi tanda lingkaran Syarat terakhir untuk Mengerjakan FPP dan KPK dengan cara tabel Hasil akhirnya disini harus 1 Disini juga harus 1 Selanjutnya kita bagi dengan 3 Ini pembaginya bilangan prima ya 7 dibagi 3 itu kan tidak bisa Jadi tetap kita tulis 7 3 dibagi 3 sama dengan 1 Karena hanya 3 yang bisa dibagi 3 Maka 3nya ini tidak perlu diberi tanda lingkaran Selanjutnya dibagi 7 7 dibagi 7 sama dengan 1 1 dibagi 7 tidak bisa Tetap kita tulis 1 Karena akhirnya sudah 1 dan 1 Maka pengerjaannya sudah selesai Lalu kita tulis FPP Dan KPKnya Untuk FPP itu yang diberi tanda lingkaran Yang ini ya Ini FPP Jadi FPPnya adalah 2 KPKnya ini kita kalikan semuanya Dari yang paling atas sampai yang bawah 2 dikalikan 2 Dikalikan 2 Dikalikan 3 Dikalikan 7 2 dikalikan 2 sama dengan 4 4 dikalikan 2 sama dengan 8 8 dikalikan 3 sama dengan 24 24 dikalikan 7 Kita hitung ya disini 24 dikalikan 7 4 dikalikan 7 sama dengan 28 2 dikalikan 7 sama dengan 14 Ditambah 2 16 Jadi KPKnya adalah 168 Mengerti? Baik ya jika ada pertanyaan atau ada kesulitan Kalian dapat pertanyaan pada kolom komentar Terima kasih Sampai jumpa di video